Ini kalau kita menghayati kalimat ini luar biasa Innal hamda wa ni'mata Sesungguhnya segala pujian Milik Allah Segala kenikmatan milik Allah Makanya kita ini kalau tahu ni'mat itu dari Allah Anugerah rejiki dari Allah Yang miskin tak berkecil hati dan takkan iri dengki Yang kaya pun takkan tinggi hati Termasuk juga wal mulkah Kekuasaan, kerajaan juga milik Allah Ini ada turunannya ini pak Kalau kekuasaan itu milik Allah Dan Allah akan berikan kepada siapapun yang dikehendakinya Apalagi jadi raja, presiden Itu takdir Allah Saya cuma pengen tanya Ada gak yang sekarang yang belum menerima pak Jokowi jadi presiden pak? Saya pengen tahu rainnya kaya apa? Rauh wani Rauh wani nyangkut ya Karena begini pak, kok masih ada gitu ya Berarti dia gak percaya sama takdir dong? Ini sudah ketentuan dari Allah Termasuk nanti 2024 Presiden terpilih sudah ditakdirkan oleh Allah Yakin percayalah Kita boleh punya rencana Silahkan para politisi berjuang Berpolitik lah disana Tapi ingat Yang jadi presiden sudah ditakdirkan oleh Allah Sudah tercatat Tidak bisa ditolak Entah Anies Baswedan Entah Ganjar Pranowo Entah Prabowo Subianto Atau mungkin saya Tepuk tangan dulu Gak apa-apa Buat nyenengin saya lah Presiden Superman Abdul Karim Berkunjung ke Tanjung Semang Nanti kalau saya jadi presiden Gus Lutfi langsung jadi menteri agama Nanti Pak Haji Imron langsung jadi menteri perdagangan ya Tapi siapa yang memilih saya ya Nanti Pak Kaling langsung jadi menteri dalam negeri pak Nanti Pak Kaling langsung jadi menteri dalam negeri pak